Berkali-kali Mora melirik jam dinding, cepat, cepat, selesaikan semua pekerjaan, dia harus segera berangkat ke tempat latihan, jangan sampai terlambat lagi. Hore, selesai. Cuci piring adalah tegas terakhir hari ini. Saatnya Mora kelapangan. Namun... Haa, mengapa jadi begini? Mora kesal. Dilihatnya tank, helikopter, dan tentara mainan kembali berserakan. Kamar Togi dan Roma, adik kembarnya, tak kalah berantakan. Baju kotor juga keluar dari keranjang. Oh... Mora mengentakkan kaki. Buru-buru Mora menyambar barang-barang yang berantakan. Dia mengumpulkan semuanya ke dalam keranjang. Nanti saja dia rapikan sepulang berlatih. Ya ampun, sudah hampir pukul tiga. Mora berpamitan kepada ibu. Lagi-lagi dia harus berlari cepat. Bruk! Au! Jalanan yang licin membuat Mora terpeleset. Lututnya perih sekali. Meski begitu, dia harus kembali berlari. Kekhawatiran Mora terbukti. Dia terlambat lagi. Teman-temannya sudah selesai pemanasan. Saat menggiring bola pun, Mora tidak berkonsentrasi. Berkali-kali, bola lolos dari kakinya. Kejadian ini tak boleh terulang lagi. Bagaimana ya supaya si kembar ikut merapikan rumah yang mereka pikirkan hanya bermain tentara-tentaraan. Eh, tentara? Harus ada rencana cerdik untuk dua tentara kecil itu, pikir Mora. Togi, Roma, kalian mau jadi tentara. Mora mulai melaksanakan taktiknya. Si kembar langsung berseru. Mau, mau. Siap gerak. Mora memberi aba-aba. Si kembar segera bangkit. Pasukan, latihan pertama adalah mandiri. Bangun tidur, lipat selimut, dan rapikan tempat tidur sendiri. Kerjakan. Si kembar bergerak tegap sambil saling bersahutan. Bentangkan selimut. Maju satu langkah. Hap, hap, lipat. Mora menahan tawa melihatnya. Latihan berikutnya adalah tangkas. Dalam waktu sepuluh menit, rapikan mainan. Siap. Kakak hitung ya. Mulai. Si kembar kembali beraksi. Mainan dibereskan tepat waktu. Berhasil. Oh, ada kue di dalam kerancang. Roma dan Togi berseru. Kejutan. Itu hadiah buat pasukan yang tangkas. Sahut murah. Terima kasih, Kak. Setelah beristirahat singkat, tibalah tantangan berikutnya. Cermat. Usir debu dan kotoran pengganggu. Jangan sampai ada yang tertinggal. Siap. Siap. Laksanakan. Sahut si kembar. Wow. Kamar dan ruang tamu kini bersih tanpa noda. Latihan tentara si kembar berlangsung setiap hari. Mereka hafal urutan tugas dengan kode mandiri, tangkas, dan cermat. Si kembar gembira menjadi tentara. Mora lega. Tugasnya kini lebih ringan. Wah, kini Mora bisa datang ke lapangan tepat waktu. Dia tidak akan terlambat lagi. Oh, mengapa Togi dan Roma menunggu di depan kamar Mora? Kalian mau kemana? Kami ikut kakak ke lapangan. Kami ingin berlatih kuat. Sahut mereka bersemangat. Tunggu. Pimpinan pasukan harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Hebat. Rapi sekali. Terima kasih pasukan. Ingat. Pamit dulu baru berangkat. Laksanakan. Siap. Di lapangan, Mora menggiring bola dengan lincah. Dia juga bersemangat. Ada tentara kembarnya di sisi lapangan. Pimpinan pasukan harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Pimpinan pasukan harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Pimpinan pasukan harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Terima kasih.